Kalau di bulan Rajab ini kita banyak amal soleh, artinya keberkahan akan kita dapatkan. Sehingga akan membantu di bulan Syahban, kita mendapatkan ampunan daripada Allah SWT. Sehingga mempermudah nanti kita masuk di bulan Ramadan dalam keadaan bersih daripada dosa. Amin. Ya Allah, sampai disuruh minta. Minta apa? Doa. Doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Ala sayyidina rasulillah. Muhammad ibn abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahir mashaAllah. La yasriful khair illa Allah. Bismillahir mashaAllah. La yasriful su'a illa Allah. Bismillahir mashaAllah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahir mashaAllah. La hawla wa la quwata illa billah. Ikuti islah saya. Astaghfirullahaladzim. Semua. Astaghfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa. La ilaha illa. Walhayul qayyum. Wa atubu ilaih. Min kulli zambin azim. Wa min jami'i ma'asi wal khataya. Sirran wa jahran. Wahiran wa batinan. Qawlan wa fi'lan. Qawlan wa fi'lan. Sam'an wa basaran. Sam'an wa basaran. Tawbatan nasuhah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Muhammadul Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatul haqin alaiha nahya wa alaiha namud. Wa alaiha nub'ati insyaAllah ta'ala minal aminin amin. Ya Allah. Tiada kata yang paling indah. Terkecuali ukapan rasa syukur kita kepada Allah. Yang telah memberikan kepada kita banyak sekali ni'mat. Sehingga Allah letakkan kita pada malam ini. Dalam satu masjid. Daripada min buyutillah rumahnya Allah. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari masjid ini. Segala dosa-dosa kita diakuni oleh Allah SWT. Salawat berserta salam. Marilah kita sampaikan kepada junjungan kita. Yang diagumkan oleh yang maha agung. Yang dibesarkan oleh yang maha besar. Sayyidina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Serta keluarganya. Para sahabatnya. Para mengikutnya hingga di hari kemudian. Mahasir al-Muslimin wa al-Muslimat wa rahimah kumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rutinan tiga bulan sekali. Yang mana sangat lama itu tiga bulan ya. Lama sekali ya tiga bulan. Jadi kalau libur enam bulan. Setengah tahun. Dan kita tidak tahu keadaan kita. Enam bulan yang akan datang. Atau tiga bulan yang akan datang. Tetapi yakinlah bahawasanya. Setiap kita berada di tempat yang baik. Itu adalah kehendak daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kotori. Setelah kita mendapatkan ni'mat daripada Allah. Menuju ke dalam suatu tempat. Kemudian di tempat tersebut. Kita melakukan aktivitas yang baik. Di antaranya berkumpul bersama-sama dengan tujuan satu. Menghidupkan syariat dari Nabi kita. Nabi Besar Muhammad SAW. Maka itu adalah anugerah terindah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asirul muslimin wa al-muslimat wa rahimah kumullah. Sebelum kita membahas tentang kajian kita tentang ratif ul-hadad. Saya berpesan kepada tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Untuk supaya ratif ini dibaca bukan tiga bulan sekali ya. Bacalah setiap habis Maghrib. Kalau tidak sanggup habis Maghrib, habis Isya. Atau 2 bulan sebelum tidur. Dan ini faedahnya bukan buat saya. Faedahnya buat yang baca. Makanya setiap rutinan kita jelaskan. Coba, sudah berapa lama kita rutinan? Itu hari ini baru kita jelaskan tentang zikir yang kedua. Artinya masih lama tamatnya ini. Pembahasannya. Satu zikir di dalam ratif ul-hadad itu adalah hadisnya Nabi Muhammad SAW. Dan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali manfaat dan faedahnya. Apa sih di antara faedahnya? Yang paling utama faedahnya adalah lisan kita ingat kepada Allah. Ketika lisan ini ingat kepada Allah. Maka kita punya hati akan disinari oleh yang namanya cahaya. Yang mana ketika dikabarkan dalam satu hadisnya Nabi SAW. Ada satu hati itu yang diseliputi oleh, apa namanya, diliputi oleh cahaya. Menyebabkan seluruh permukaan hati tersebut. Dan itu ciri-ciri hati orang mu'min. Kalau hatinya sudah bercahaya. Ataupun hatinya itu sudah bersih. Dari penyakit-penyakit hati. Dan ini harus diperjuangkan dengan apa? Dengan zikrullah. Dengan mengingat kepada Allah. Dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak mustahil hati tersebut akan menjadi bersih. Kalau hatinya sudah bersih. Otomatis amal ibadahnya makin meningkat. Sekarang pertanyakan pada diri kita. Amal kita saat ini meningkat atau menurun? Kalau amal ibadah kita saat ini menurun. Jangan-jangan. Hati tersebut ada yang singgah. Yaitu bintik hitam. Ketika hamba Allah daripada kita umat Nabi Muhammad SAW. Melakukan satu maksiat. Maka itu akan tumbuh yang namanya bintik hitam. Dan bintik hitam ini tidak akan bisa hilang. Terkecuali dengan bertawabat kepada Allah SWT. Bagaimana cara kita bertawabat kepada Allah? Zikrullah. Dengan berzikir kepada Allah. Makanya dicontohkan oleh orang-orang sebelum kita. Bahkan para malaikat-malaikat Allah saja. Malaikat selalu berzikir kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Dan bersalawat kepada Nabi kita. Nabi Muhammad SAW. Ma'asir al-Muslimin wa'al-Muslimat rahim wa'alaikumullah. Saya akan mencoba sebelum membahas tentang rati berhadap ini ya. Tentang kehidupan kita ini sangatlah lucu. Kenapa saya katakan lucu Pak ya. Bapak-bapak yang mau tulis atau mau direkam silahkan direkam Pak ya. Supaya kita ini makin hari makin berubah ya. Makin baik. Sebab kalau kita cuma dengar-dengar ceramah. Habis begitu-begitu saja Pak ya. Sampai sini dengarin ceramah. Manggut-manggut. Oke ya ya sampai di depan lupa ya. Jadi kalau ditulis, dicatat ibu-ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan yang mau ditulis ya. Saya akan bagi tentang fase-fase kehidupan kita. Fase yang pertama itu dimiliki oleh generasi remaja. Fase yang pertama. Generasi remaja. Fase yang kedua itu dimiliki oleh orang yang sudah bekerja. Dan fase yang ketiga itu dimiliki oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Dan ini sangat lucu sekali. Masing-masing memiliki kelebihan dan masing-masing memiliki kekurangan. Sekarang kita bahas fase remaja ya. Saya yakin bapak ibu yang ada di sini pernah mengalami menjadi anak muda. Yang namanya anak-anak remaja itu luar biasa Pak. Sampai-sampai kita ajak ke tempat ini saja anak muda susah. Saya tidak melihat di anak muda ini. Ada nih orang tua semua ini. Bapak-bapak semua ini. Anak muda itu pertama dia punya waktu. Kemudian dia punya tenaga. Yang dia tidak punya harta. Belum ada cerita ataupun judul apa saja. Anak remaja kaya raya itu tidak ada. Kecuali dia punya orang tua mati dapat warisan mendadak. Mungkin begitu ya. Seperti itu ya. Tapi secara global yang kita pahami. Yang namanya anak muda, anak remaja. Itu mereka punya waktu doang. Apalagi kalau mereka itu pengangguran, tidak sekolah. Habis dah. Waktunya panjang. Kemudian tenaganya kuat. Begadang main game online sampai subuh kuat. Tidak ada yang namanya mengantuk. Kenapa? Tenaganya powernya kuat. Tapi kalau sudah kakek-kakek. Di atas jam 10 sudah mengantuk biasanya itu ya. Itu yang dimiliki oleh anak muda. Mereka tidak punya harta. Tapi punya waktu dan punya tenaga. Waktu mereka habis begitu saja. Kalau betul-betul tidak kita arahkan. Maka anak-anak muda ini akan menjadi anak-anak muda. Yang generasi ke depannya. Bukan generasi yang memperbaiki bangsa. Tetapi dikhawatirkan generasi yang akan menghancurkan bangsa. Masa-masa mereka itu. Contoh begini. Orang tuanya membelikan dia HP misalnya ya. Dia belikan HP kemudian tidak punya kuata. Datang lagi ke orang tua. Minta lagi. Karena dia tidak punya harta. Harta tidak ada. Tapi waktu ada tenaga ada. Sehingga otak mereka ini cerdas saat mereka tidak punya kuata. Untuk internet main game online ini. Dapat duit misalnya dari orang tuanya tidak banyak. 20 ribu, 30 ribu. Ini ajaklah kawan-kawannya. Ayo kita nomor di kafe yang ada wifi. Patunganlah mereka ya. Harta tidak ada. Waktunya sampai pulang suruh. Itulah anak muda anak remaja. Fasa yang kedua. Fasa bekerja. Ini agak lucu lagi nih. Fasa bekerja. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Bapak-bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Fasa bekerja ini lucu pak. Dia punya harta. Dia punya tenaga. Loh Habib tahu dari mana orang bekerja punya harta. Ya ada gaji. Mana ada orang kerja gak pakai gaji kan. Ada gajinya setiap bulan. Harta dia punya. Tenaga kuat. Apalagi kalau dia bisa lembur. Pagi-pagi dia sudah keluar. Orang jam 6 masih di rumah dia sudah di jalan. Kenapa? Ajar kerja. Tenaganya kuat. Bawa mobil, bawa motor. Ada yang jalan kaki, bawa sepeda dan lain sebagainya. Sehingga sampai depan kerja. Kadang-kadang pulang jam 5 tambah lagi. Lembur. Supaya apa? Supaya dapat bonus riski. Harta dia punya. Tenaga dia ada. Yang dia tidak punya waktu. Orang kalau bekerja. Waktu gak ada. Susah. Sabtu pulang siang dipakai lembur. Minggu kadang-kadang kerja juga. Padahal saatnya hari Minggu itu untuk keluarga. Untuk familinya. Tapi tidak bisa. Saya gambarkan satu saja. Dan ini kejadian. Ketika seseorang itu bekerja. Memang dia punya tenaga dan punya harta. Jabatan dia punya. Harta dia ada. Tetapi waktunya susah mengaturnya. Datang ke pengajian. Kalau agak malam sedikit. Nantung. Maaf ya. Saya besok kerjaan. Nantung gitu ya. Betul gak? Betul tidak kira-kira Pak? Naku aja Pak. Naku aja Pak. Betul ya? Kalau duduk di pengajian lama-lama gak kuat. Tapi kalau main catur lama-lama kuat ya. Apalagi kalau ada permainan bola. Misalnya live. Kuat saja. Walaupun besok kerja. Agak pang. Besok nanti tidur di kantor. Kan begitu. Tapi kalau untuk pengajian. Susah. Satu jam tuh gak betah. Tapi kalau duduk-duduk di warung kopi. Wah itu bisa 2-3 jam. Kadang-kadang istrinya nolpon gak diangkat. Lagi kumpul nih. Lagi ngomongin masalah bisnis. Padahal bukan bisnisnya dia ngomongin. Tidak ada judul ceritanya ya. Kalau udah kumpul bapak-bapak itu gak ada judul. Macam-macam ceritanya ya. Cerita ini. Cerita itu. Saling membanggakan. Saling mengejek. Saling menghancurkan. Saling menghardik. Padahal. Kalau dipakai waktu tersebut. Untuk beribadah kepada Allah. Itu luar biasa manfaat yang sudah dia dapatkan. Nihmat dari Allah. Dia punya harta. Dan ingat. Walaupun dia sehebat. Manapun dia kerja gajinya besar. Itu bukan karena kekuatan dia. Tetapi karena. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang kaya raya. Tapi dia tidak menikmati kekayaan tersebut. Kenapa? Waktunya habis. Ini saya gambarkan Pak ya. Ada satu orang itu ikut umroh sama. Waktu itu saya bawa jamaah. Kalau tidak salah. Dua bis kalau tidak salah. Saya lupa. Yang saya mau cerita di sini. Ada satu orang yang ikut saya itu. Bersama travel kita. Saat itu. Kita sudah masuk bandara. Sudah pakai name text. Pakai seragam umroh. Kopernya sudah masukin ke pesawat. Kemudian apa namanya. Paspornya sudah diberikan. Karena mau di stamp visa. Imigrasi. Sebelum kita masuk. Saat masing-masing sudah dibagikan. Itu paspor. Kita doa. Kumpul. Doa. Doa safar. Selesai doa safar. Masuk satu-satu. Masuk ke dalam. Mau ke ruang tunggu. Ya. Ngelewatin imigrasi. Satu orang dari kita datang kepada saya dan kepada pimpinan travel. Apa dia bilang? Pak Habib. Mohon maaf. Loh kenapa? Nampaknya saya tidak bisa ikut umroh. Padahal sudah bayar. Sudah dapat visa. Sudah beli tiket pesawat. Sudah ada hotelnya. Dia bayar cash. Waktu itu. Tinggal berangkat saja. Ini orang sudah tinggal berangkat. Yang lain sudah tinggal berangkat. Sudah mau masuk naik pesawat. Apa dia bilang? Mohon maaf saya tidak bisa ikut umroh saat ini. Ada apa? Semua orang itu berlomba-lomba ingin berangkat umroh. Bahkan sampai ada yang menangis. Pengen berangkat. Tidak punya harta. Kadang-kadang tanahnya dijual. Tidak cukup umroh. Akhirnya kepake-kepake. Tidak jadi berangkat umroh. Padahal lihatnya umroh. Akhirnya seperti itu. Ada. Ada. Ada satu orang yang dijual tanah. Tujuannya untuk berangkat umroh. Karena kurangnya sedikit. Tidak banyak. Uang tidak ada. Akhirnya kepake. Duitnya itu. Tidak jadi dia berangkat. Ini sudah mau berangkat. Kenapa sampai batal? Dan ini sebetulnya sudah ketentuan daripada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Apa dia bilang? Mohon maaf. Habib. Kalau saya berangkat umroh. Saya barusan dapat telepon katanya. Ada meeting di Bali. Kalau saya tidak datang meeting tersebut. Perusahaan saya bisa bakal. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sudah mau berangkat. Sudah mau berangkat. Sudah mau naik pesawat. Dibatalkan. Gara-gara apa? Gara-gara meeting. Urusan dunia. Bahkan dia mengatakan. Kalau dia tidak ikut meeting. Bisa bahayai di perusahaan saya. Dia bilang apa? Nanti lain waktu saya berangkat umroh. Bukan masalah lain waktu. Inilah yang disebut dengan kehidupan. Lucu kehidupan tersebut. Maka saat ini kita nikmati apa yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bekerja dan bisa menghadiri majlis ilmu. Itu nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kejar pengajian-pengajian. Kejar kajian-kajian ya. Zikir sama-sama. Doa sama-sama kejar. Silahkan kita cari dunia. Bukan berarti tidak boleh. Bahkan sangat-sangat diajurkan untuk mencari dunia. Kadang orang ini salah arti ya. Wah saya tidak mau nyari dunia. Saya ingin zuhud. Zuhud itu tidak cinta dunia. Apa salah ini? Kalimannya salah. Sidina Usman, zuhud. Mungkin kalau kita banding-bandingkan dengan Sidina Usman. Tidak ada apa-apanya kita dengan Sidina Usman. Zuhud beliau. Tapi beliau kaya raya. Beliau seorang yang sangat dermawan. Sampai saat ini kekayaan Sidina Usman di kota Madinah dimanfaatkan oleh orang-orang yang berada di kota Madinah. Itulah Sidina Usman. Hebat. Kaya raya. Zuhud tidak cinta dunia. Bukan berarti dia punya kekayaan. Dia lupa kepada yang namanya urusan akhirat. Tidak. Silahkan kita cari dunia sebanyak mungkin. Tetapi jangan lupakan juga urusan-urusan akhirat. Jadi harus sinkron. Harta yang kita miliki harus manfaat. Harta yang kita dapatkan dari usaha kita harus dimanfaatkan untuk supaya keselamatan kita dan kesejahteraan kita nanti diambil mahsyar. Orang-orang dulu kaya raya semua. Sidina Ubar kaya. Sidina Ubar kaya. Tidak ada yang miskin. Ada juga yang miskin. Ada juga yang kaya. Bahkan Al-Imam Abdullah Al-Mubarak. Ya Pak ya. Al-Imam siapa? Abdullah Al-Mubarak. Imam Al-Mubarak ini kalau dia berangkat haji. Satu kampung diongkosin semua sama dia. Ada gak disini orang kaya yang mengongkosin umroh? Ada gak kira-kira. Satu kampung diberangkatkan gerai semua. Abdullah Al-Mubarak satu kampung diajak berangkat ibadah haji. Diongkosin sama dia. Diservis sama dia. Masuk rumah makan dia yang bayarin. Beli oleh-oleh dia yang bayarin. Kaya raya tapi imam besar. Artinya zuhud disini. Jangan kita salah arti. Tidak cinta dunia. Dunia kejar. Al-Habib Ahmad bin Hassan Atos mengatakan. Jadikan dunia itu ibarat toilet. Maksudnya apa? Pelu pakai. Udah beres tinggalin. Jangan lama-lama Pak. Dunia ini kotor. Fanak. Kalau udah kita lupa sama dunia. Gara-gara dunia adik beradik bisa bermusuh-musuhan. Gara-gara dunia tetangga-tetangga bisa saling maki-makian. Gara-gara ngejar jabatan. Kawan akrab sorara kandung bisa musuh-musuhkan. Itu yang disebut dengan dunia. Siznul mu'minin. Wajannatul kafirin. Nerakanya orang mu'min. Dan surganya orang-orang yang diluar daripada muslim. Orang-orang kafir. Maka dari itu ya. Pasal yang kedua ini sangat lucu. Udah mau berangkat haji. Gagak jadi. Gara-gara apa? Gara-gara meeting. Kita mati-mati ya. Nangis-nangis. Pengen berangkat. Gak berangkat-berangkat ya. Tapi saya doakan pengumuran yang ada di sini bisa berangkat kepada haji dan pengumuran. Amin. Ya, robbal. Yang terakhir fase yang ketiga. Siapa? Lanjut usia. Orang yang sedar tua. Orang tua ini bedanya sama anak muda. Bedanya dengan orang yang bekerja. Sedikit perbedaan. Orang tua punya waktu. Punya harta. Tapi tidak punya tenaga. Udah tua ya. Solat. Kalau imamnya lama-lama. Mulai dah goyang-goyang kakinya. Pilih-pilih ya. Kalau udah tua, susah. Tenaga tidak ada. Harta banyak. Apalagi kadang-kadang tuh kakek-kakek. Nenek-nenek punya cucu. Cucunya sayang sama neneknya. Sama kakeknya. Eh, dibeliin hapi. Kakek-kakek dibeliin hapi. Nenek-nenek dibeliin hapi. Dia aja di main Facebook. Masya Allah. Dibuat kan website-nya. www.keripun.com Ini akhir zaman Pak. Kalau udah kakek-kakek sama nenek-nenek itu siap-siap. Ya. Setidaknya belikan Quran yang baru. Yang besar kan. Karena matanya pandangannya sudah mulai kabur. Tasbih. Kalau gak mau tasbih yang apa. Yang panjang itu. Tasbih sekarang kan ada yang. Ada yang apa namanya. Pakai angka ya. Pakai apa itu. Pakai angka ya. Ada tuh tasbih seperti itu. Yang jelas. Diajak untuk ingat sama Allah. Bukan diajak untuk upah. Kepada Allah. Ini kadang-kadang begitu. Maka kalau kita lihat di kota Mekah, Madinah itu. Banyak sekali kursi lipat. Kursi lipat tuh banyak. Saya dulu gak tahu untuk apa sih kursi dia. Ternyata untuk orang-orang tua. Jadi begitu. Kan disana kan sholatnya kan panjang-panjang ya. Panjang-panjang sholat disana. Surahnya. Apalagi sholat terawih Pak. Wah kalau udah sholat terawih. Masya Allah luar biasa. Surahnya panjang-panjang. Rekaatnya 20. Satu juz. Di Mekah. Di Mekah seperti itu. Rekaat 20. Satu juz. Kemudian witirnya tiga. Tiga rekaat. Tambah lagi. Kunut. Kunutnya 20 menit. Saya pernah hitung tuh. Kurang lebih seperti itu. Ada gak disini yang baca kunut 20 menit kira-kira. Sanggup gak kira-kira Pak? Kita jadi mangung ya Pak. Kalau sanggup nanti coba. Nanti bulan-bulan ya. Kita panggil imam yang hafal Tuhan. Nah. Coba sekali-sekali ya. Satu malam aja kita coba. Anak muda mungkin kuat. Orang tua udah tersungkur kayaknya ya. Satu juz. Satu juz. 20 rekaat. Witirnya tiga rekaat. Tambah lagi. Apa namanya. Kunut. Habib tahu dari mana kunutnya lama. Pernah saya coba. Waktu itu. Kalau tidak salah. Saya ngomong sama kawan itu. Ketinggalan terawih. Begitu masuk ke majidil haram. Udah baca doa kunut. Saya bilang. Kalau kita langsung ikut. Sayang ya. Kita gak ada faedah. Yang namanya terawih. Saya munfarid. Waktu itu. Pisah sholat. Kita berjamaah berdua saja. Sholat terawih. Nabil yang 8 rekaat. Kemudian. Masih kunut juga gak dia? Dengan tangisannya. Allah Allah. Allah. Masya Allah. Habis itu selesai. Kita baca terawih. 8 rekaat. Saya tambah lagi. Witir 2 rekaat. Habis witir 2 rekaat. Dia masih doa juga. Coba hitung. Coba. 8 rekaat terawih. 2 rekaat witir. Berapa menit kira-kira ini? Belum beres. Dia masih doa. Akhirnya saya bilang sama teman. Yaudah. Kalau begini. Kita langsung ikut aja. Masih nunggu juga 5 menit. Kalau tidak salah. Aminin. Lama juga goyang-goyang kakin. Masya Allah. Tapi karena disana. Suasananya nyaman. Suasananya indah. Imamnya. Hafal Quran. Ya. Kemudian. Sholatnya menghadap kepada kak. Kaabah. Jadi nyaman pak. Lupa dengan yang namanya capek. Ya kita ingat ibadah saja. Tapi kalau kita buat disini. Udah. Selesai. Malam pertama langsung. Malam kedua bubar kayak ininya. Karena kita bukan ahlinya. Saya pernah nyoba nih. Saya dulu pernah diundang. Diundang ya. Diundang ceramah. Ramadan. Safari Ramadan diundang ceramah. Yang undang itu. Pondok pesantren. Quran. Jadi. Yang belajar disitu. Semuanya. Tilawah. Jadi kori-kori semua. Jadi ustadznya. Kiai-nya itu. Semuanya kori-kori terbaik. Bahkan diantara ustadz itu. Ada kori internasional. Di zaman dia. Satrinya banyak. Ratusan. Nah saya diundang. Salat tausiyah disitu. Dan terawih berjamaah. Saya bangga ya. Bangga Pak. Saya bangga banget. Diundang sama. Kori-kori terbaik. Yang ada di Indonesia. Wah kita ceramah tuh. Saya tanya sama dia. Ini durasi ceramahnya berapa lama? Bebas. Terserah habib. Nah karena itu ada terawihnya. Mungkin kita gak panjang-panjang ya. Karena bikinin terawih kan. Jadi kita ceramahnya gak sampai setengah jam sebentar aja. Habis itu surat terawih. Kalau gak salah. Dimulai jam. Delapan. Terawihnya itu kalau tidak salah. Mulai terawihnya itu jam delapan. Bukan jam setengah delapan. Jam delapan baru mulai. Tahu gak jam berapa beresnya? Jam sebelas. Kenapa bisa lama? Bayangin. Dia baca fatihah. Itu kayak orang kori dulu gitu. Bismillahnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati saya mampus saya disini. Kejebak saya. Mereka-mereka orang-orang kori senang. Betul gak Pak? Kalau kita yang belum pernah. Bayangin baca fatihah begitu. Alhamdulillahnya panjang. Baca satu jus lagi dia. Dia enak. Nyaman. Kenapa? Karena hari-hari mereka memang kori. Belajar kori. Punya rasa cinta dengan yang namanya kiraatul Quran seperti itu. Kalau kayak kita ini mampus. Beres jam sebelas saya bilang sama kiai-nya. Ustaz. Kenapa babe? Jangan undang saya lagi ya. Cukup kali ini saja kamu undang saya. Kenapa babe? Kamu itu tulip sama saya. Saya tidak terbiasa kayak begini. Bayangin. Tiga jam salat terawih. Bukan berarti kita tidak mau. Belum terbiasa. Apalagi kayak-kaya kita di sini ya. Masya Allah. Kalau dicoba tiga jam. Kayaknya mampus semua. Nah ini namanya. Sesuatu yang perlu kita garap. Kenapa mereka bisa. Salat sampai tiga jam dan senang. Karena mereka sudah cinta. Mereka sudah senang. Dengan yang namanya kiraatul Quran seperti itu. Maka wajar kalau anak muda main game sampai subuh. Sanggup. Kadang-kadang. Kadang-kadang kencing aja ditahan nama dia. Kalau udah main game online tuh. Dari jam sembilan malam sampai ajan subuh dia pegang HP. Habis bateri cas lagi. Habis bateri cas lagi. Mati. Kuatannya. Cari wifi. Kenapa dia bisa canggup. Karena sudah cinta dengan permainan tersebut. Maka pantas para awliya-awliya kita. Salaf-salaf kita terdahulu ya. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu setiap hari. Pak. Tolong dicatat. Setiap hari. Khotam baca Quran dua kali pertama. Kita berapa kali khotam Quran? Setiap hari. Ada yang khotam di sini. Setiap hari. Hah? Seminggu? Sebulan? Setahun? Kenapa tidak bisa? Karena belum cinta dengan Quran-nya. Nah makanya saya mencoba dulu untuk baca zikir yang pendek ini. Cintai. Cintai zikir ini. Caranya bagaimana? Pahami isinya. Makanya saya suruh bawa kitab. Bawa buku. Bawa pena. Supaya paham. Supaya ditulis. Supaya dipelajari di rumah. Supaya kalau sudah cinta dengan zikir tersebut. Akan melahirkan. Amal ibadah yang tentunya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang tua. Dia punya waktu. Dia punya harta. Tapi tenaga yang dia tidak punya. Itulah keadaan kita ya. Makanya ini yang disebut dengan tidak. Tidak memanfaatkan betul-betul momen. Yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebanyakan dari kita ini tidak memiliki sifat kona'ah. Apa itu kona'ah? Cukup. Merasa cukup. Nikmati. Sekarang kita sudah dapat nikmat daripada Allah. Alhamdulillah ada rutinan tiga bulan. Nikmati. Dan perjuangkan rutinan tersebut. Kemudian di rumah kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ajak keluarga kita baca. Baca ratif. Saya dengar dari Taufik tadi. InsyaAllah Alhamdulillah di setiap malam Jumat ya. Diganti-ganti ya. Itu bagus. Itu bacanya rame-rame. Tapi yang lebih bagus lagi, lebih abdul lagi di rumah. Di rumah kita baca. Ajak keluarga kita. Taruh air minumnya. Habib, untuk apa pakai air minum? Barangkali dengan lisan kita menyebut nama Allah. Lisan kita berzikir kepada Allah. Barangkali ini. Barangkali terkena air tersebut. Maka diminumkan. Anak kita yang nakal. InsyaAllah menjadi anak yang baik. Sebab apa? Sudah dibacakan istighfar. Sudah dibacakan doa. Sering saya bahas itu. Ada soal apa namanya? Yang membaca istighfar itu. Semuanya. Ia ja'allahu makhraja. Semua hajat-hajat dia dibukakan. Jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini kadang-kadang tidak pandai bersyukur. Contohnya ada tukang pisang goreng. Atau tukang apa ya. Kalau di Bandung itu cuan ki namanya ya. Di sini ada nggak cuan ki? Ada nggak? Nggak ada ya. Yang kayak bakso diopok. Tukang cuan ki kalau di Bandung. Saya gambarkan seperti itu. Ketika dia bawa. Bawa dagangan itu dipikul. Kan capek. Dia lewat. Tiba-tiba ada tukang bakso dorong. Ya pak ya. Tukang bakso dorong. Apa kata tukang cuan ki? Enak banget ya. Tukang bakso dorong. Dia tinggal dorong aja. Kalau saya kan pikul. Ini sakit. Bunggung saya sakit. Kalau dia cuma dorong-dorong aja. Itu kata tukang cuan ki ngomong kepada tukang bakso. Tukang bakso beda lagi pak. Ketika dia jalan. Ya dorong-dorong ya. Dia lihat ada. Apa namanya. Tukang goreng ayam yang pinggir jalan. Yang pinggir jalan tuh. Yang ditulat-ulat. Kayak ayam apa itu. Ayam goreng. Kata tukang bakso lihat. Enak benar tukang ayam gorengnya. Gak kayak saya. Jalan-jalan ke sana kemari. Ini kan begitu. Begitu ya. Itu kan seperti itu. Dan ini terjadi realita yang ada. Enak benar dia. Ada tempat. Ada kursi. Ya kan. Sementara saya harus dorong sana. Masuk kompleks ini. Keluar kompleks ini. Dan seterusnya. Itu kata tukang bakso kepada tukang goreng ayam. Tukang goreng ayam beda lagi ngomongnya. Di depan dia ada restoran. Apa kata dia? Itu yang punya restoran. Enak banget ya. Gak seperti saya. Saya di sini jualannya di trotoan. Jam lima baru bisa buka. Jam dua malam capek lagi. Dorong gerobak lagi. Melipat kursi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang restoran enak banget. Akhirnya tidak ada. Yang namanya kenikmatan. Padahal semuanya sudah diatur oleh Allah SWT. Itu yang disebut dengan tidak punya memiliki rasa konar. Yang tukang restoran ngomong lagi pak. Apa? Ketika datang ada satu orang bawa mobil misalnya BMW. Atau mobil Mercy. Mampir ke restoran tersebut. Tukang restoran ngeliat ada orang bawa mobil mewah. Dalam hatinya mengatakan. Enak benar orang yang itu ya. Dia kerja. Jabatannya tinggi. Gajinya besar. Makan di restoran. Mobilnya mewah. Ya kan begitu. Kata tukang restoran. Yang tukang kerja. Waktunya mampir tuh. Duduk dia. Pesan. Habis dia pesan. Baru mau makan. Ada telepon. Baru mau makan. Ada telepon. Apa dia bilang? Dia lihat tukang restoran. Orang yang punya restoran. Masya Allah ya. Enak banget duduk. Orang datang. Sementara saya. Baru mau makan. Datang telepon. Baru mau makan. Datang telepon. Akhirnya gak ada yang benar semuanya. Semuanya salah. Dan ini menandakan bahwasannya itulah realita kehidupan kita. Maka dari itu kita gak boleh melirik orang lain. Kita gak boleh melihat nasib orang lain. Lihatlah nasib kita. Sekarang pada saat kita mendapatkan kenikmatan ini. Nikmati dan bersyukur kepada Allah. Ingat. Lain syakartu la'azidannakum. Walain kafantum inna azabi lasyadid. Kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Kau berikan aku harta seperti ini. Yang memang sebagai manusia. Aku merasa kurang. Tapi Alhamdulillah cukup. Anak-anak sekolah bisa aku bayar dan lain sebagainya. Ingat. Apa kata Nabi? Lihatlah orang-orang yang nasibnya berada di bawahmu. Kenapa? Dengan begitu akan lahir tanda bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita mau bersyukur kepada Allah. Lihat orang yang nasibnya di bawah kita. Ada orang jalan kaki. Sama orang naik motor. Ya. Yang naik motor. Jangan melihat yang naik mobil. Lihat yang jalan kaki. Pada saat dia naik motor. Ada orang jalan kaki. Liriklah yang jalan kaki. Jangan lirik yang pakai mobil. Kenapa? Pada saat dia bawa motor. Lihat ada orang jalan kaki. Akan keluar dengan sendirinya spontan. Alhamdulillah. Ya Allah. Engkau berikan aku motor. Sementara orang itu jalan kaki kepanasan. Kan begitu maksudnya. Ya. Itu nikmat. Tapi kalau kita melihat orang yang punya mobil. Ya Allah. Kapan saya punya mobil. Ya Allah. Naik motor teruskan. Begitu. Akhirnya yang ada kufur. Yang punya mobil begitu juga. Jangan lihat mobil yang lebih bagus. Walaupun mobilnya butut. Tetap bersyukur kepada Allah. Lihat orang yang nasibnya di bawah. Yaitu orang yang naik motor. Pada saat dia bawa mobil. Alhamdulillah. Ya Allah. Kau berikan aku mobil. Walaupun butut. Aku tidak kepanasan. Tidak keujaran. Seperti orang itu. Nah. Ini namanya. Ada rasa. Mahabah. Ada rasa apa namanya. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini semuanya. Yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asir al-muslimin wa al-muslimat rahim wa akumullah. Langsung saja. Yang sudah bawa pena dengan buku. Silahkan ditulis diatasnya. Zikir yang kedua. Zikir yang kedua. Silahkan ditulis ya. Sekali lagi. Buat bapak-bapak. Ibu-ibu. Yang belum ada pena dengan buku. Usahakan. Tiga bulannya akan datang. Bawa ya. Supaya ditulis. Supaya dijadikan ilmu. Nanti di rumah. Barangkali kita sibuk. Siapa tahu dengan ilmu yang sedikit ini. Bermanfaat. Bisa. Memperbaiki keadaan kita. Supaya makin hari makin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir yang kedua ya. Judulnya. Zikir yang kedua. Tulis bu. Tanggalnya ya. Tulis tanggalnya. Nanti kitab yang kita tulis ini. Manfaatnya mudah-mudahan buat warisan. Niatkan buat warisan. Jangan warisan harta. Warisan yang kita tinggalkan itu ilmu. Supaya nanti saat kita wafat. Kita punya anak. Jadi dia buka lemari itu. Yang dia cari itu bukan harta. Tapi buku ya. Dia catat. Dia lihat. Masya Allah. Ada tanggalnya ya. Tulisan kita itu bermanfaat. Bila perlu. Di atasnya tulis salawat ya. Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad. Bagus. Tulis salawat. Manfaat. Ingin mengingatkan kita untuk selalu cinta kepada Allah. Serta cinta kepada Nabi Muhammad. Zikir yang kedua bunyinya bagaimana? Kalimat tasbih. Sama-sama kita baca ya. Barang-barang. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Semua. Subhanallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Semua. Subhanallah. Kita artikan dulu ya. Kalimat ini adalah kalimat tasbih. Dan ini sangat-sangat tepat. Karena kita sudah masuk bulan rajab. Di bulan rajab ada satu peristiwa. Yang sangat populer. Kenapa populer? Yang mempopulerkan kejadian ini. Bukan iklan ya. Yang mempopulerkan kejadian ini. Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran. Dimulai dengan kalimat tasbih. Subhan. Subhanallah. Subhanallah al-lazhi asra bi'abdihi ilailan minal masjidil haram ilal masjidil asra al-lazhi barna hamlahu. Limbiyahu min ayatina innahu wa sami'ul musir. Subhanallah. Kenapa disitu dimulai dengan kalimat subhan? Karena ini bukan kejadian biasa pak. Ya ingat ya. Tolong dikaitan sebawahi. Israq mi'rat ini bukan kejadian biasa. Tapi kejadian luar biasa. Dan tidak bisa dicerna dengan akal. Siapapun kalau berpikir dengan secara logika. Tidak masuk akal. Harus dicerna dengan iman dulu. Kalau sudah dicerna dengan keimanan kepada Allah. Apapun yang datang dari Allah. Mesti percaya. Betul gak? Innama amruhu idha aradha syayan ayyaku lalahu. Kun fayakur. Kalau Allah berkendak. Terserah Allah. Ada orang sakit. Tidak sembuh-sembuh. Terserah Allah. Banyak. Apalagi zaman sekarang ada virus baru ya. Corona. Nanti bentar lagi keluar corona. Kayak nama mobil ya virusnya. Kemarin kita disibukkan di luar negeri itu. Saya kemarin rutinan di Malaysia. Satu minggu yang lalu. Itu agak repot. Harus pakai masker. Kemudian disemprot-semprot gitu. Kayak apa. Pulang dari mana? Dari Malaysia gitu juga. Harus menulis surat lagi. Surat kesehatan. Yang virusnya di tempat lain. Kita ada yang repot di sini ya. Khop takut khawatir. Karena itu virus membahayakan. Kalau kita berbicara tentang hukum-hukum daripada kesehatan. Menurut versi manusia ya seperti itu. Kayak penyakit haid. Tidak ada obatnya. Kenapa? Itu bukan penyakit. Itu hukuman dari Allah. Bagi mereka-mereka yang menusnahkan Allah. Sama seperti korona. Itu virus Allah yang berikan. Makanya yakin kepada Allah. Kita terus beriksa hati-hati. Kemarin turut di Jambi gitu juga. Langsung diperiksa. Suhunya berapa. Kalau tinggi langsung diperiksa. Fah sya Allah. Akhirnya kita dipersulitkan. Gara-gara virus tersebut. Padahal kalau kita yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang sudah sakit. Ya sakit. Ada orang meninggal dunia karena korona. Ada. Ada lagi yang minum kopi meninggal. Banyak juga. Ada lagi anak-anak makan ciki yang di warung itu mati. Banyak keracunan. Jadi bukan karena korona aja kita mati. Kadang-kadang dirubah-rubah. Dioboh-oboh di kita sekarang. Maka dari itu yakinlah sama Allah. Dengan selalu berjuang. Dan di dalam rati bulhadad ini. Ada sekali. Banyak sekali doa-doa dikit-dikit. Yang ketika kita membaca doanya. Dihindarkan dari yang namanya virus-virus penyakit. Makanya penting kita baca ini Pak. Saya tidak memaksa. Tapi ini ajaran Nabi. Harus disampaikan. Mau diamalkan silahkan. Tidak diamalkan juga tidak apa-apa. Saya tidak rugi. Nabi tidak rugi. Yang rugi kita. Karena ini jalan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya dicatat. Supaya tahu manfaatnya. Supaya tahu faedahnya. Supaya tahu apa yang kita baca ini tidak akan sia-sia. Karena semuanya bersumber langsung. Dari Nabi kita. Nabi Muhammad SAW. Khususnya di bulan ini. Di bulan Rajab ini. Ingat. Rajab adalah bulan Allah. Syakban bulan Nabi Muhammad. Dan Ramadan bulannya. Kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini anugerah dari Allah. Allah gandengkan ya. Bulannya itu berturut-turut. Di bulan ini bulan Allah. Maka jangan sia-siakan di bulan ini. Kumpulkan amal soleh. Banyak-banyak amal soleh di bulan ini. Karena ini bulan-bulan Allah. Spesial bulan ini. Yang mungkin jarang salat duha. Usahakan salat duha. Yang jarang sedekah. Usahakan sedekah. Cari. Cari perhatian. Minta supaya kita itu dipandang oleh Allah SWT. Amaliyah yang kita keluarkan. Mudah-mudahan. Menjadi amal yang bisa menyelamatkan kita nantinya di hari kiamat. Kalau di bulan Rajab ini kita banyak amal soleh. Artinya keberkahan akan kita dapatkan. Sehingga akan membantu di bulan Syahban. Kita mendapatkan ampunan daripada Allah SWT. Sehingga mempermudah nanti kita masuk di bulan Ramadan. Dalam keadaan bersih daripada dosa. Amin. Ya Allah. Sampai disuruh minta. Minta apa? Doa. Doanya. Allahumma barik lana fi rajab wa syahban. Allahumma barik lana fi rajab wa syahban. Wa belirna armadhan Allahumma barik lana fi rajab wa syahban. Minta supaya diberkahi. Caranya bagaimana? Ya itu tadi. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Tadi Allah sudah diri kepada kita. Di dalam rajab itu ada satu perintah Allah. Yaitu perkara soal. Dan ini semuanya sudah dilewati oleh cunjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perintah daripada solat tersebut. Nanti akan kita bahas di lain waktu tentang rajab ya. Yang jelas disini Allah mendidik kepada kita. Perkara yang besar itu adalah perkara yang datangnya dari Allah. Maka biasakan lisan ini mengucapkan kalimat tasbih subha. Dan malam ini akan kita bahas. Jadi pas siapa ya? Ini bukan rekayasa ya? Pas pembahasan tasbih di bulan rajab. Jadi nyambut ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin ya Allah. Saya artikan dulu ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Maha suci. Allah. Walhamdulillah. Segala puji bagi. Wala ilaha illallah. Dan tiada Tuhan selain. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Maqiyatu salihatu khairun indaka rabbaka thawaban wa khairan amalah. Sebutkan dalam sebuah hadis. Riwayatkan Imam Talmizi. Bahwasannya diceritakan. Innahu sallallahu alaihi wa sallam. Mara ala syajaratin. Ya bisatil warak. Walurabaha bi'asafu. Fatana'am warak. Waqala. Innalhamdulillah. Subhanallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Tusakitu dunobal. Abdi. Kamah. Tusakitu warakul hadih syajarah. Dalam sebuah hadis. Yang diwayatkan Imam Tirmizi. Radhi Allah'u'an. Bahwasannya. Disebutkan. Sesungguhnya. Rasulullah. Waktu itu melewati sebuah pohon. Waktu itu Nabi melewati sebuah. Pohon. Pohon itu apa namanya. Pohon besar ya. Ya bisatil warak. Melewati satu pohon. Tapi pohon tersebut. Dan daunnya kering. Pohon yang apa namanya. Daunnya sudah ke kering. Jadi bukan pohon yang basah ya. Bukan pohon berbuah. Tapi daunnya itu sudah kering. Pohon itu besar. Tapi daunnya ke kering. Kering rontong. Fadolabaha bi'asafu. Fadolabaha bi'asafu. Kemudian. Beliau mengayunkan tongkat. Di tongkat Nabi itu diayunkan. Kemudian dipukulkan ke pohon tadi. Yang namanya kalau pohon kering. Dipukulkan oleh tongkat. Otomatis daun-daun yang kering itu akan berjatuhan. Betul ya. Kita gak goyang-goyang aja di tiup angin. Dia rontok. Apalagi digoyangkan dengan tongkat. Nabi memperhatikan seperti itu. Melewati pohon tadi. Kemudian dipukulkan pakai tongkat. Maka ada daunan yang ada itu. Bertebaran jatuh. Fakala kata Nabi. Innalhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Kata Nabi. Apa kata Nabi? Bersabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kalimat yang kita baca tadi. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Ini langsung dari Nabi ternyata. Ya. Zikir ini kata Nabi. Siapa yang baca? Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Apa? Tusokitu zunub al'abn kamah tasokatu waraku hadis syajalah. Sesungguhnya kalimat yang kita baca tadi barusan. Adakah akan meruntuhkan dosa-dosa seseorang hamba Allah. Sebagai mana berjatuhan daun-daun yang ada di pohon ini. Jadi Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Di bulan ini kita dihasilkan untuk banyak-banyak membaca tak? Tasmik. Karena ini bulan Allah Supaya apa? Nabi yang mengajarkan Supaya dosa-dosa kita berguguran Maka disebutkan ada Sehidul Istiufad Di bulan ini ada tasbih Ada seperti Subhanallah 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 Karita ada, ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Khusus zikir di bulan Raja Silahkan dibaca ya Zikir-zikir di bulan Raja Tanyakan sama usaha-usaha kita, itu ada Bukan zikir-zikir yang dianjurkan untuk Di bulan Raja Dan tidak terpaku zikir itu saja ya Tapi disini dianjurkan untuk membaca Istiufad Di antaranya Sehidul Istiufad Allah ma'antarubi ilah 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 Dan seterusnya Karena di bulan ini, bulan Allah Sudah jelas, hadisnya langsung dari Nabi Siapa yang membacanya Maka runtuh Runtuh dosa-dosanya Berguguran dosa-dosanya Saya mau tanya nih, yang hadis semuanya Banyak dosa, banyak pahala nih Kira-kira Jujur aja, jujur Banyak dosa, banyak pahala kira-kira Dosa pahala Bangga lagi Gembah gak kita dengan dosa Maka dari itu, kesempatan Allah berikan kesempatan Umur kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya maka dari itu Khususnya di bulan Rajab ini Berbanyaklah kita Membaca Istiufad Membaca tasbih Dan membaca yang lain-lainnya Perbaiki amal soleh kita Barangkali dengan begitu Di bulan Allah Allah sayang dengan kita Lanjut lagi di bulan Syahban Dan nanti berjumpa dengan bulan Ramadhan Dalam kondisi diampuni dosanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan berjumpa di bulan Syahban Bersih daripada dosa Amin Ya Rabbul Alhamdulillah Syarat Mutlak Supaya kita selamat di akhirat Tidak membawa yang namanya dosa Itu Pak ya Syarat mutlak Kalau ingin selamat di akhirat Jangan sampai bawa dosa Ini dosa kita bawa Amal jelek dibawa Pahala tidak ada Karena Kita ini dibagi dua Pak Amaliyah kita ini dibagi dua Pak Ada yang amalnya diterima oleh Allah Ada yang amalnya ditolak Mardun Kita tidak tahu ini seperti apa ini Ada orang solat-solat-solat Beruntut solatnya diterima oleh Allah Jangan kita merasa solat kita sudah benar Makanya pentingnya kita duduk di majlis ilmu Supaya ada perbaikan Supaya ada Perbaikan dalam urusan ibadah Menekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang dulu mereka sudah bersiap-siap diri Maka dikatakan Al-Habib Kalau tidak salah Ahmad bin Muhammad al-Muhdor Kalau tidak salah Atau Muhammad bin Ahmad al-Muhdor Saya lupa Antara Ahmad bin Muhammad al-Muhdor Seorang wali Ngapain dia Gali kubur sendiri Dia buatkan kuburan sendiri Sudah digali Ukurannya sudah beres Sudah selesai Setiap hari dia masuk ke dalam kubur itu Ngapain? Baca kuburan Sudah dipersiapkan Sebelum dia wafat Dia sudah sering masuk kubur Tidak ditutup tapi Dia buat kuburan Dia pakai tiket untuk duduk di situ Dia baca kuburan Akan dikatakan Setiap dia masuk ke dalam kubur itu Mengotongkan sampai belasan kali Kuburan Untuk apa? Untuk supaya nanti di alam barzah Mendapatkan cahaya yang terang Daripada Al-Quran yang dia baca Kalau kita apa persiapannya? Apa yang mau kita siapkan untuk Masuk ke alam barzah? Amal yang kayak begini Solat bolong-bolong Subuh siangan Sedekah jarang-jarang Hadir majlis ngantuk Ini amal kita Karena itu ayo persiapkan Dari memulai sejak ini Alhamdulillah Allah kasih kesempatan Di bulan rajab Ya Dekatkan diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berjuanglah untuk Allah Berjuanglah untuk Nabi Muhammad S.A.W. Misjaya InsyaAllah Di bulan ini Kita mendapatkan ampunan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita mati Meninggal dunia Dalam keadaan Tersa-tersa kita tidak ada Amal kita diterima oleh Allah Dan tentunya kita diselamatkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Yang ada kitab Silahkan buka Alaman 27 Kita tutup dengan Doa bersama Alaman 27 Yang belum ada kitab Mohon Di akhirat Nah sekarang kitab ini Sedang kita Cetak ulang Kenapa Lagi dilihat dulu Yang salah-salah Mau dibetulkan Ya Karena banyak yang salah Makanya agak repot Agak lama Karena waktu saya ini Banyak di luar Terus lang Saya ini banyak di luar Waktunya Sama keluarga Paling dua hari Berangkat lagi Tiga hari Berangkat lagi Mohon doanya Supaya sehat Walaafiat InsyaAllah Kita bisa berjumpa Kemal InsyaAllah Buka alaman 27 Kita tutup Dengar doa bersama Bismillahirrahmanirrahim Barang-barang yang baca Ya Rabbana Tarafna Bihanana Tarafna Wa annana Asrafna Ala lada Asrafna Fatub Alaina Tawbah Tawsil Kula Hawbah Was Tullan Al-Awrati Wa Aminin Rauhati Wa Tawfir Liwalidina Rabbi Wa Mawludina Wa Al-Ahli Wa Al-Ikhwani Was A'il Al-Khilani Wa Kulli Lidhi Mahabah A'u Jirat A'u Sohbah Wa Al-Muslimina Ajma Amin Rabbi Isma Fullah Wujudan Manna Ala Bik Nisab Manna Bil Mustafa Rasul Nakhdabi Kulli Suri Sala Was Sallam Rabbi Alayhi Adal Habbi Wa Alihi Wa Sahabi Ila Tashris Sahabi Alhamdulillah 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 Nabi disampaikan Pembaran Khususnya Buat diri saya Yang beri semua yang hadir Ayo Sekali lagi Kita di bulan ini Perbaiki keadaan kita Untuk Selalu Mendekatkan diri Kepada Allah Dengan cara Membasahi Lisan kita Berzikir Bertesbih Dan berselawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Ini saja Sebelum saya tutup InsyaAllah InsyaAllah Kalau tidak ada halangan Kita akan Buat acara Takblik akbar Pada kali InsyaAllah Saya kepikinnya itu Di depan Lapangan InsyaAllah Di bulan Menjelang Daripada Bulan Bulan Ramadhan InsyaAllah Mohon kesiapan Dari Jamaah Semua InsyaAllah Saya akan bawa Kawan-kawan Yang biasa Di televisi InsyaAllah Ada tiga orang Yang siap Kita bawa Di sini Dua Habaib Dan satu Lama Dan dua Pemain film Kenapa Harus ada Pemain film Supaya Ada Kolaborasi Supaya Ada kolaborasi Sebab Pada saat Kita Kalau ingin Mendengar Nasehat Hati kita Harus Bahagian Kalau Mau dengar Nasehat Di rumahnya Banyak Utah Banyak Masalah Dengan incerama Tidak Mas Betul Tidak Kira-kira Tapi ketika Hati itu Bahagia Dihibut oleh Pelawah Misalnya Bagi seneng Dapat nasihat InsyaAllah Nasihatnya Akan masuk Ini Kolaborasi Mohon doanya Mudah-mudahan InsyaAllah Kita akan Buat di sini Mohon Bantuan Tenaganya Tenaganya Hidanya Dan InsyaAllah Kita akan Buat Di Tempilah Jadi Sekali Jalan Ini Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Sallallahu Assalamualaikum Alhamdulillah